Jokowi Hadir dalam peresmian IIMS 2024, selain membuka pameran, Presiden Jokowi juga menyempatkan diri menghampiri beberapa peserta pameran. Salah satunya BYD, perusahaan mobil listrik asal China yang siap berjualan di Indonesia. Terlihat antusias dan langsung mencoba beberapa unit mobil yang dipamerkan. Bahkan Jokowi sempat berdialog dengan direksi BYD Indonesia. Salah satu mobil yang menarik perhatian Jokowi adalah BYD Dolphin. Selain mencobanya, ia juga mengamati dengan seksama detail dari desain bodi dan mengatakan bahwa mobil ini desainnya bagus. Hadirnya BYD Dolphin ini untuk bersaing di SUV kompak. BYD Dolphin terkesan konservatif, selayaknya mobil konvensional, tidak terlalu fituristik seperti mobil listrik biasanya. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif dari kompas.com. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.